Intro Hei dan halo teman-teman semua kembali lagi di JTV Channel Dan di video kali ini kita kembali lagi di Game Class Royale Teman-teman di video kali ini itu katanya waktu aku kemarin live streaming ya Semalam itu ada yang bilang 5 kali menang main push trophy bakal dapet chest yang bisa dapet champion atau hero nya bang Dan aku akan coba guys karena disini aku udah main 3 kali kalau gak salah Jadi kurang 2 kali kemenangan lagi ya Aku harusnya udah dapet itu chest ya teman-teman ya Dan nanti ketika kita udah mendapatkan itu aku akan opening juga Royal Pass disini Dan aku akan mendapatkan buku atau kitab segalanya ini Dan juga 1 chest yang bisa memiliki kesempatan mendapatkan champion juga guys Yaitu adalah wild chest mana dia Tunggu aku cari dulu guys Tadi ada anjir Dimana dia sekarang Nah ini dia guys di 30 kemenangan Karena disini Royal Passku itu kebetulan udah mentok ya teman-teman Udah bisa aku collect semua hadiahnya Jadi teman-teman di kesempatan kali ini kita bakalan gacha 2 hero atau champion yang bisa kita dapatkan teman-teman Dan kita bisa naikin levelnya sekalian juga Semoga aku berharap banget si Jamed teman-teman ya Karena disini aku udah unlock si Jamed Otomatis kalau aku dapet 1 aku bisa masuk ke level 12 langsung teman-teman ya Dan pakai buku bisa ke level 13 Jadi kurang 1 level lagi buat max Oke teman-teman jadi gak usah pakai lama-lama lagi Kita langsung gas Kita akan mainin deck Royal Giant Cycle aja Ini versi aku sendiri guys Karena disini aku tuh gak punya skeleton level max Dan aku juga gak punya yang namanya Electro Spirit level max Jadi aku pakai seperti ini aja oke Yang penting tujuan kita cuma menang aja guys Karena ketika kita udah menang Kita bisa dapetin chest Yang kita harapkan ya itu adalah wild chest Yang berisi champion ya Oke teman-teman akhirnya kita sudah dapat lawan Disini lawan kita yang pertama adalah Paradis 27 Dari Clan Pineapple Punch Waduh Pukulan nanas teman-teman ya Iya 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 Nama klannya pukulan nanas gambarnya Api merah background hitam guys Apa ini maksudnya ya Paradise Paradise Let's go bro Dia punya Barbarian Barrel yang sudah keluar Satu kartu yang sudah keluar teman-teman ya Kita langsung scurmy aja Karena dia sudah keluar Barbarian Barrelnya Oke dia milky witch teman-teman Kita akan coba dengan Mami Queen dulu Ayo Mami Queen Bekerjalah Mami Queen Sabar dulu teman-teman Kita sabar dulu Kita bisa sergap dengan Dark Prince ya Tapi kita kayaknya gak perlu Dark Prince teman-teman Karena disini kita bisa ability saja sudah cukup sepertinya Nice Semuanya mati Semuanya tewas Kita coba Dark Prince ke sebelah kiri saja guys Dia udah hilang Five Ball nya ya teman-teman Kita bisa ngutuk-ngutuk nih Cuman kita sabar dulu Kita tunggu momen ya teman-teman ya Oke dia punya Dark Prince juga Kita bisa tarik nanti Dark Prince nya Kayaknya ini deck di graveyard teman-teman ya Antara graveyard atau mungkin deck yang lain sih Kita udah ketarik itu Kita bisa sihir nanti guys ketika goblin Spermanya pecah Pecah wey Wah dia gak pecah-pecah boy Oke sudah pecah Kita kutuk-mengkutuk dulu guys Kita ritual dulu boy Kemudian kita skarmi di sebelah kiri guys Karena Barbarian Barrel dia udah hilang Oke dia miliki Mega Knight Tidak usah takut teman-teman ya Karena kalian tau lah ya Aku punya Satu kartu yang bisa meng-counter Mega Knight Yaitu adalah Fisherman teman-teman ya Kita langsung tarik aja di sebelah sini Fisherman nya Kita ada zap santuy aja teman-teman Nanti Dark Prince kita juga bakalan bantu Defense ke graveyard Walaupun kita kena sakit di awal Tapi untuk ke depannya ini Aktifasi King Tower akan membuat graveyard itu mati cuy ya Karena ada 2 tower yang akan ngebantu Defense ke arah graveyard teman-teman ya Kita bisa fight Gue di sebelah sini sepertinya Hmm Nice Belok lagi tuh dia Ketarik lagi Bisen banget deh Franko Eh gak ketarik guys Oke kita bisa kutuk Sabar guys Dia punya Mega Knight ya Karmi dulu guys Karena dia udah spend elixirnya Bukan untuk menggunakan Mega Knight nya Santuy dulu Santuy 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 Kita bisa zap guys Biar jadi babi lagi Nice Kita bisa Mami Queen di sebelah sini Dan RG lagi teman-teman ya Harusnya sih dia fokus nyerang sih guys Oke dia fokus nyerang Kita tutup dulu disini Kita bisa tarik ininya Mega Knight nya Kemudian kita skarmi sebelah sini Kemudian kita bisa zap di last minute ya teman-teman ya Zap Dan kayaknya gak akan ada waktu cukup buat lawan guys Hampir saja dia bisa comeback teman-teman ya Tapi dengan kombinasi penarik handal Dark Prince dan juga zap kita menyelamatkan Tantor kita Dan ini dia ternyata satu game saja Kita berhasil mendapatkan Royal Wild Chess ini teman-teman ya Jadi di video kali ini tuh gameplaynya sekali aja guys ya Karena aku itu intinya cuma mau nge-share Gachanya ya Waktu kita opening chestnya Dapet champion apa nih guys ya Oke kita akan mulai mungkin dari sini dulu guys ya Aku akan claim dulu hadiahnya Mungkin aku cut-cut aja bagian ini tidak perlu Agar durasinya tidak terlalu lama teman-teman Masih belum ada yang spesial sejauh ini Dan setelah ini kita akan mendapatkan buku maha kitab segalanya Yang bisa kita gunakan untuk nge-maxin champion secara cepat guys ya Book of the books Buku dari segala buku cuy Oke kita langsung ambil aja semua Hadiah-hadiahnya lagi Oke kita ambil tokennya Nah disini tokenku udah mulai habis juga Karena aku pakai buat trade-trade buat ke level 14 Ini kita mendapatkan tower skin juga disini teman-teman Tower skin Raja Skeleton guys ya Si otong ya tower skinnya keren juga ya Ada muka otong guys depannya Oke kita buka-buka lagi Pokoknya sampai kita bisa ngebuka yang namanya Royal Wild Chess ya Langsung aja boy Terus boy Durasi boy Sampai sejauh ini masih aku belum mendapatkan legendary guys Bener-bener Royal Face kita lagi apa Oh ternyata ya Baru diomongin langsung nimbul Legendary yang kita dapatkan adalah Sparky Gaming guys ya Kurang 3 lagi Sparky ku artinya bisa level 14 atau level max Dan bisa dipakai buat iseng-iseng hapus tropi guys ya Oke kita buka-buka lagi Dan ini chest yang ke-20 teman-teman kita dapat emotikan arrow ya teman-teman ya Arrow 3 crown ya keren ya cukup keren Nanti bisa kita review guys Dan masih belum ada legendary baru juga yang bisa kita dapatkan Yuk 9 chest lagi yuk Oke teman-teman disini aku mau upgrade kartuku dulu Supaya aku bisa ambil magic coin teman-teman Dan layak buat di upgrade ya Nah disini aku akan upgrade pake magic coin guys Sehingga aku bisa ambil yang dari Royal Face Dan inilah dia waktunya teman-teman Kita akan segera membuka Wild chest kita yang akan mendapatkan champion Kira-kira apa menurut kalian champion yang akan aku dapet ting guys Oke teman-teman kalau aku pribadi tuh berharap banget si Jamed aja teman-teman ya Karena kalau nanti aku dapet skeleton king teman-teman itu akan ribet guys Aku akan bingung mau upgrade skeleton king atau si Jamed teman-teman Untuk level max terlebih dahulu Tapi kita lihat saja Kita akan buka disini Untuk wild chest kita yang pertama mendapatkan champion apa 1, 2, 3 Ya pastinya kartu-kartu dulu guys ya 9500 gold Kita dapet kartu joker common Kartu joker rare Isinya joker-joker semua ya Wih di kartu joker epic Oh kartu joker semua guys isinya Dan kartu joker legend guys ya Aku benar-benar banget jangan sampai dapet mummy queen aja lah teman-teman ya Karena akan sia-sia karena aku udah punya level max Dan ini dia Champion pertama yang aku dapetkan adalah Jamed, jamed, jamed Yes kita dapet jamed cuy Artinya kita bisa upgrade ke level 12 GG Gaming teman-teman ya GG Gaming Langsung kita upgrade guys ya Nanti kita buka lagi dah ini ya Belakangan aja guys Yang penting kita upgrade dulu Si jamed, oh jamed Ke level 12 Oh berarti gini guys ya Kalau sumpah sama aku dapet jamed lagi Akan rugi ya teman-teman ya Jadi mending aku maxing Apa kasih? Emangnya yang namanya jamed Ada Ini jamed nih Lihat tuh Tuh nanti ada bentuknya tuh Tuh rambut kuning tuh jamed Jamed Oke teman-teman setelah aku pikir-pikir nih Mending kita langsung naikin aja level si jamed Pakai buku guys Karena disini untuk mendapatkan 8 kartu champion itu Aku rasakan sangat mustahil ya Kalau kita gak pake bantuan buku ya Jadi nanti aku takutnya Kalau aku dapet jamed lagi Akan rugi guys Ketika aku naikin levelnya nanti Jadi kita akan langsung aja Pakai buku ini ke jamed Agar bisa level 13 guys ya Level 13 jamed Langsung kita upgrade gaming teman-teman ya Ya Matt Kita upgrade Matt Level 13 75 ribu gold ya teman-teman ya Nah disini artinya guys Kita itu harusnya berharap Dapat skeleton king guys ya Agar kita bisa mendapatkan semua champion guys Dari chest yang terakhir ini Oke guys disini aku punya kunci ya Artinya aku bisa membuka secara instant chest ini Semoga kita mendapatkan skeleton king ya Jangan sampai kita dapet jamed Karena itu akan rubi guys Langsung aja kita akan buka disini Semoga kita mendapatkan si otong Satu Dua Tiga Bukan gak sih Dapetnya bukan kartunya Oke Seperti biasa Kartu-kartu joker Dan ini dia Gacha gaming kita Semoga kita mendapatkan si otong boy Otong 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 Jangan jamet Aduh kita dapet jamet lagi teman-teman Kita merugi disini Karena aku niatnya tuh Mau nge-maxin ini Pakai buku aja gitu guys ya Biar instant ya Oke teman-teman Dan itu dia gacha kita Pada kesempatan kali ini Video kali ini Untuk video gameplay akan lanjut Di video selanjutnya aja guys ya Jadi aku cuma mau nge-share Gacha gamingku dari Bob-bob yang aku dapatkan secara gratis Dan bayar dari Royal Pass 75 ribu doang guys Dan bisa menghasilkan jamet level 13 Intinya kita tinggal satu langkah lagi Buat nge-maxin si jamet ini teman-teman ya Jadi mungkin buat video selanjutnya Aku akan fokus ke gameplay dan Spoiler dikit deh buat kalian yang nonton Sampai akhir ya Aku bakalan mainin kombo Queen Walk ya teman-teman ya Mummy Queen dengan Battle Healer teman-teman ya Jadi ketemu lagi di next video Dan semoga hari kalian bermanfaat Semoga juga ada yang bisa kalian ambil Jangan lupa untuk klik tombol like-nya Dan bagikan ke teman dan komunitas kalian Jangan lupa juga untuk berlangganan Klik tombol subscribe di bawah See you di next video Bye-bye